Al-Fatihah Kita di program Halo Ustadz Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya Bersama saya Ruchi Ardi yang insya Allah Akan memani antum semuanya di 30 menit ke depan Yang nantinya kita akan Membahas 3 pertanyaan seperti biasa ya Dan kita ulas bersama Dari sudut pandang agama Bersama dengan para narasumber kita yang Insya Allah sudah sangat fakih dalam kelemuannya Nah teman-teman Alhamdulillah kita ini Sudah di episode 90 ya teman-teman ya Saya ingin menyapa terlebih dahulu Apa kabarnya hari ini Semoga senantiasa dalam keadaan Sehat walafiat ya Di 2023 ini semoga teman-teman yang Belum menikah Atau berjuang dalam mencari Pasangan hidup semoga dimudahkan Yang sedang berjuang Mencari pekerjaan Semoga dimudahkan juga untuk mendapatkan Pekerjaan dan yang Sedang berjuang Juga walaupun sudah dapat Pekerjaan ya tetap ada perjuangan Perjuangan dalam Menggapai setiap langkahnya itu Direduai oleh Allah SWT Ya Ya sebelum saya bacakan pertanyaan-pertanyaan Yang akan kita bahas nantinya Saya ingin mengajak terlebih dahulu Untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengedara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Dan saya juga ingin mengajak Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor Apabila antum semuanya Memiliki pertanyaan dan Memerlukan jawaban dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Ya untuk pertanyaan pertama ini Kita coba hubungi Ustadz Roshid Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wa barakatuh Ustadz Ketika posisi dibegal Baiknya melindungi harta kita Atau melawan dengan resiko Karena mereka membawa senjata tajam Mohon pencerahannya Al-Imam Abu Dawud Di dalam kitab sunannya Memberikan satu riwayat Menyampaikan satu riwayat Dari Rasulullah Kata Nabi SAW Siapa yang terbunuh karena membela Hartanya maka dia syahid Siapa yang terbunuh karena membela Keluarganya maka dia syahid Siapa yang terbunuh karena membela Darahnya maka dia syahid Siapa yang membunuh terbunuh karena Membela agamanya maka dia syahid Ini. Jadi kalau kita posisi di begal. Ya kan? Di begalnya kita pertahankan. Harta dan jiwa raga kita. Ya? Bagaimana kalau kita meninggal? Kita syahid. Ini jawabannya. Belum lagi dalam hadis yang lain. Dalam hadis yang sahih. Rasulullah s.a.w. mengatakan. Dalam satu hadis. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi s.a.w. Ya Rasulullah. Apa pendapat anda? Jika ada seorang laki-laki datang kepada aku. Dan dia ingin mengambil harta aku. Kata Nabi s.a.w. pada tuatih. Jangan pernah kau berikan harta. Ya Rasulullah bagaimana pendapatmu? Jika dia memerangiku. Maka kata Nabi s.a.w. Perangi dia balik. Ya Rasulullah. Kalau seandainya. Apa pendapat anda? Kalau dia membunuhku. Apa anda syahid. Engkau adalah syahid. Bagaimana pendapatnya? Kalau aku pula yang membunuhnya. Jadi si pembegalnya yang terbunuh gitu kan. Fakal huwapinar. Kata Nabi s.a.w. Orang itu di neraka. Yang terbunuh. Yang begal tadi itu di neraka. Jadi intinya bahwa. Hadis ini tegas sekali ya. Bahwa memang kita ini wajib mempertahankan apa? Mempertahankan jiwa laga kita. Harta kita. Kehormatan kita. Dari yang. Dari yang ingin. Apa namanya ini? Mengambilnya tanpa hak gitu kan. Mengambilnya tanpa hak. Seperti tadi itu di soal begal. Begal ini kan kadang-kadang sebagian. Dia tidak hanya ingin harta aja kan. Dia juga ingin nyawa. Dia gak segan-segan untuk menghabisi nyawa korbannya. Ketika memang nyawa korbannya melayang gitu. Ya makanya kita selalu posisi waspada. Makanya saya katakan bahwa. Ketika kita keluar rumah. Jangan lupa baca doa ya. Jangan lupa baca doa. Berselah diri kepada Allah. Banyak diri atas kentaraan ya. Kemudian konsentrasi. Kemudian juga. Sebab-sebab dunia kita penuhi semuanya. Pake helm. Pake jaket ya. Lain-lain sebagainya. Yang mudah-mudahan ini menjadi. Apa ya. Menjadi satu langkah kita. Untuk mengantisipasi. Kalau ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Makanya kita benar-benar siaga selalu. Ya. Dengan keadaan itu. Dan ingat itu hadis Nabi SAW tadi. Kalau kita mempertahankan. Harta kita. Diri kita. Ya mudah-mudahan kita menjadi orang yang syahid. Ya. Dalam mempertahankan tersebut. Meskipun kita mungkin harus. Apa namanya. Membayarnya dengan. Dengan darah. Mungkin juga nyawa melayang. Ya mudah-mudahan kita. Berada dalam kebaikan insya Allah. Intinya bahwa. Kalau ada yang membegal kita. Jangan menyerah begitu saja. Tapi pertahankan. Supaya kita mendapatkan kebaikan. Dalam mempertahankan jiwa raga kita. Harta kita tersebut. Allahu ta'ala. Ya syukurkan jazakallah khairan. Atas penjelasan dan jawabannya. Masya Allah. Nah teman-teman. Dalam posisi di begal ini. Ternyata teman-teman. Ada. Boleh kita melawan teman-teman. Bahkan ternyata. Apabila kita melawan. Ya. Melawan. Si begal tersebut. Dengan tujuan. Untuk membela harta kita. Dan ketika kita. Meninggal pada saat itu. Ketika kita tidak. Melindungi harta kita. Kemudian kita meninggal. Kita wafat. Maka kita termasuk. Golongan orang yang syahid teman-teman. Masya Allah nih teman-teman. Tapi memang kebanyakan. Ketika kita di begal. Ya walaupun saya. Ya jangan sampai lah ya. Kejadian di begal. Kalau lihat-lihat dari video. Yang beredar di CCTV. Ataupun beberapa yang. Beredar di sosial media. Itu memang kemungkinan melawan itu. Kecil ya teman-teman ya. Karena memang mereka. Kroyokan. Dan memang hampir tidak sempat untuk melawan. Karena mereka. Ramai. Dan. Apa namanya. Kerjanya cepat gitu. Kerja ya. Ini bukan kerja sih. Maksudnya. Aksinya ya. Bukan kerja. Ini bukan pekerjaan teman-teman. Kotor nih. Haram. Dan. Kalau seandainya ketika kita melawan. Si begalnya mati. Mati. Wafat ya. Meninggal dia. Maka. Dia berada di neraka. Memang ini. Kalau kita meninggal mulia. Syahid. Kalau kita melawan. Dan. Si begalnya terbunuh. Dia di neraka. Ini memang keutamannya besar teman-teman. Tapi memang. Tidak banyak. Yang melakukan. Atau bakal melawan. Seperti ini. Yang mudah-mudahan. Doa terbaik adalah. Semoga kita dilindungi. Dari hal-hal kejahatan. Teman-teman ya. Kita senantiasa dilindungi oleh Allah SWT. Dan upayakan teman-teman. Jangan. Apa ya. Jangan keluar yang. Jangan keluar di jam-jam. Si begalnya itu. Melakukan aksinya. Ya kita. Kalau memang. Sudah kira-kira di atas jam 9 malam. Kalau memang tidak ada keperluan terlalu. Apa. Genting. Ya tidak perlu keluar. Rawan. Semoga tercerahkan teman-teman. Dan. Nanti akan kita lanjutkan di segmen yang kedua. Jangan kemana-mana. Tetap di program. Halo Ustaz. Anda sedang dililit hutang. Karena investasi bodong. Bolehkah Anda minjem dari bank. Dalam keadaan darurat ini. Atau bagaimana solusi terbaik Ustaz. Mohon pencerahannya. Ya sahabat keluarga muslim. Kembali lagi kita di program Halo Ustaz. Ada pertanyaan. Insya Allah ada jawabannya. Di segmen sebelumnya. Di pertanyaan yang pertama tadi. Kita membahas tentang. Terkait kejadian. Atau musibah ketika dibegal. Nah itu kita boleh. Melawan. Atau seperti apa. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Proshit. Bagaimana sikap kita. Atau apa yang harus kita lakukan. Buat teman-teman yang ketinggalan jawabannya. Jangan khawatir. Nanti bisa saksikan di channel Youtube. Salam Televisi. Di segmen kedua ini. Kita akan membahas tentang hutang. Teman-teman ya. Hutang. Hutang ini banyak sekali. Pembahasannya. Dan. Ya. Ini bagaimana posisinya. Kalau kita yang berhutang. Sebelum saya bacakan detailnya. Saya ingin mengajak kembali. Untuk terus berdonasi ya. Teman-teman. Ke Salam TV Peduli. Agar kami bisa terus mengudara. Di tengah-tengah umat. Untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Dan. Saya ingin mengajak juga. Untuk bergabung di program. Halo Ustadz. Dengan cara chat. Ke nomor WhatsApp. 08-529-667-1046. Apabila Anto memiliki pertanyaan. Yang memerlukan jawabannya. Dari sudut penang agama. Silahkan tanyakan langsung. Di segmen kedua ini. Kita coba hubungi Ustadz Muslim. Halo Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ustadz. Anda sedang dililit hutang. Karena investasi bodong. Bolehkah Anda minjem dari bank. Dalam keadaan darurat ini. Atau bagaimana solusi terbaik Ustadz. Mohon pencerahannya. Mengenai tentang. Menyelesaikan hutang. Dianjurkan untuk. Dengan tidak berhutang. Apalagi kemudian. Berhutang kepada. Satu. Perusahaan. Yang kemudian. Dilipat gandakan. Menjadi. Satu. Nilai yang riba. Jadi. Pada asal yang kita sudah berhutang. Kita terlilih hutang. Karena bisnis bodong. Misal. Kita yang sudah terpuruk. Jangan berusaha. Untuk mencari hutangan. Untuk menutupi hutang. Karena kita tidak menyelesaikan. Permasalahan. Mestinya. Mestinya. Se-yogianya kita berpikir adalah. Bagaimana menyelesaikan. Menutupi hutang yang sudah ada. Dengan cara. Yang kemudian lebih bijaksana. Apakah kemudian ketika kita punya aset. Kemudian kita. Lelang. Dan sebagian kita putarkan. Agar kemudian menghasilkan. Agar. Tumbuh perekonomian. Yang kita miliki. Untuk apa. Aset yang kita kelola. Yang menghasilkan uang. Dan uang keuntungannya adalah. Untuk menutupi hutang tersebut. Dan jangan kemudian. Kita punya hutang. Kemudian. Untuk. Lari dari hutang ini. Kemudian kita buka hutang baru. Dan kita. Akan dikejar orang yang baru saja bedanya. Akan tetapi carilah. Solusi. Untuk menutupi hutang ini. Tanpa. Melakukan hutang yang baru. Apalagi kemudian. Konotasinya adalah hutang ini. Kepada. Satu perusahaan yang. Mengandung nilai riba misalnya. Atau. Kita katakan. Kalau kita terlilit hutang disini. Yang kemudian menghasilkan riba. Kalau ada orang yang menalangi misalnya. Atau memberikan hutangan yang tanpa riba. Dan lebih longgar. Maka itu juga lebih utama ketimbang. Kita. Meminjam kepada tempat yang kemudian menghasilkan riba kedua. Allah ta'ala. Iya. Syakran. Jazakallah khairan. Ustaz Muslim. Atas penjelasan dan jawabannya. Masya Allah. Ya teman-teman. Jika. Teman-teman yang berhutang nih. Yang bertanya. Itu berhutang lagi. Itu bukan solusi ya teman-teman ya. Apalagi nih. Hutangnya mau di bank lagi nih. Nah ini. Udah masuk lubang. Ya. Kita udah naik. Masuk lubangnya lagi gitu. Masuk ke lubang yang kedua. Atau lubang yang ketiga. Kita masuk di lubang yang sama lagi. Nambah hutang lagi ya kepikiran lagi. Gali lubang tutup lubang ya. Istilahnya. Nah ini bukan sebuah solusi yang baik. Tapi tadi disarankan oleh Ustaz Muslim bahwasannya. Kalau kita misalkan punya aset. Kita boleh jual aset tersebut. Untuk melunasi utang-utang kita. Misalkan kita punya motor mungkin. Atau mobil. Itu bisa kita jual. Kalau memang masih kurang. Boleh sebagiannya itu. Kita putar lagi. Aset kita tadi setelah kita jual. Sebagian dari penjualan tersebut. Kita kelola lagi. Entah kita buka usaha. Atau bagaimana ceritanya. Intinya. Kita putar uang tersebut. Untuk mendapatkan pendapatan yang baru. Dan untuk yang kita hutangin. Itu kita minta dispensasi lah. Karena memang. Jatuhnya kita emang gak punya uang gitu kan. Kita coba diskusi. Kita musyawarakan. Minta jatuh tempo. Bagaimana caranya. Agar mereka. Memberikan dispensasi. Atau toleransi terhadap kita. Yang mudah-mudahan. Ini ya. Ketika memang kita punya aset. Setelah kita jual. Itu terlunasi. Seperti itu ya. Teman-teman. Jadi ya. Ini. Perlu kita sampaikan juga. Bahwasannya hati-hati lah. Berinvestasi. Bukan berarti gak boleh. Tapi memang. Harus hati-hati. Yang jelas. Kalau. Yang saya tahu sih ya. Investasi yang terbaik itu ya. Investasi. Properti. Atau. Emas. Teman-teman ya. Karena memang. Biasanya. Apalagi emas itu. Setiap tahun. Biasanya. Bukan setiap tahun. Bahkan tiap bulan itu. Harganya berubah. Dan kalau. Dia naik. Itu memang memungkinkan sekali untuk. Investasi yang bagus. Jangka panjang. Seperti itu teman-teman. Semoga tercerahkan. Dan semoga dimudahkan. Untuk melunasi utang-utang ya. Buat sahabat yang bertanya. Nanti akan kita lanjutkan. Di segmen yang ketiga. Jangan kemana-mana. Tetap di program. Halo Ustadz. Ustadz. Kenapa warisan. Untuk laki-laki. Lebih banyak. Dari perempuan. Mohon pencerahannya Ustadz. Sahabat keluarga muslim. Kembali lagi kita di program. Halo Ustadz. Ada pertanyaan. Insyaallah. Ada jawabannya. Tadi kita sudah membahas dua pertanyaan ya. Di dua segmen sebelumnya. Bersama dengan Ustadz Roshid. Dan Ustadz muslim. Yang pertama tadi kita membahas tentang. Bagaimana sikap kita ketika dibegal. Ya apakah boleh melawan. Atau bagaimana. Kemudian di segmen yang kedua. Atau di pertanyaan yang kedua tadi. Membahas tentang. Kita dilirit hutang. Ya apakah boleh berhutang. Di bank. Atau tidak. Tadi sudah disampaikan. Oleh Ustadz. Roshid dan Ustadz muslim. Masing-masing jawabannya. Nah buat teman-teman yang ketinggalan. Jangan khawatir. Nanti bisa saksikan di channel youtube. Salam Televisi. Nah di segmen yang ketiga ini. Kita akan membahas tentang warisan teman-teman. Ini warisan ini. Kalau saya gak salah sih. Gak sering kita bahas di Halo Ustadz. Ini kayaknya mungkin perdana kali ya. Bahas warisan. Dan. Seperti apa membahasan warisannya. Nanti akan saya bacakan detailnya. Sebelum itu. Saya ingin mengajak terlebih dahulu. Untuk terus berdonasi. Kesalam TV Peduli. Agar kami bisa terus mengudara. Di tengah-tengah umat. Untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Dan saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz. Dengan cara chat ke nomor WhatsApp. 0852-9667-1046. Babila antum semuanya memiliki pertanyaan. Dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama. Silahkan tanyakan langsung. Ya. Di segmen yang ketiga ini. Kita coba hubungi Ustadz Zulham. Halo Ustadz. Assalamualaikum. Wa'alaikumussalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Kenapa warisan untuk laki-laki lebih banyak dari perempuan? Mohon pencerahannya Ustadz. Ma'asyur al-muslimin wa'al-muslimat rohimani wa rahma'kumullah. Tentang harta warisan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menjelaskan. Suatu hukum seter detail. Kecuali tentang warisan. Kalau kita perhatikan, ya ketika Allah berbicara tentang masalah, sholat, perintahan kepada kita sholat. Allah yang mengatakan, dirikanlah sholat. Tapi kalau Allah tidak menjelaskan, ya Allah tidak menjelaskan bagaimana sholat tersebut, bagaimana caranya, apa bacaannya, kapan dilakukan, tidak ada. Tapi ketika Allah membahas kepada kita, perintahan kepada kita, untuk berhukum tentang harta warisan, Allah detail. Untuk suami berapa, untuk istri berapa, anak-anak berapa, Allah sebutkan jatahnya. Menunjukkan bahwa harta warisan itu merupakan perkara yang penting harus kita amalkan. Bahkan Nabi perintahkan kepada kita untuk mempelajarinya. Mengajarkan yang kemudian mempelajarinya. Karena apa? Ini merupakan ilmu yang paling pertama kali akan orang lupakan. Padahal Allah menegaskan wajib kita itu berhukum, atau mengamalkan hukum warisan, sesuai dengan Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Nisa dan dalam surah yang lainnya. Wajib kita mengamalkan hukum warisan. Nah dalam Islam mungkin sebagian orang merasa gak nyaman, atau merasa, atau dia mau merontak. Kenapa laki-laki itu mendapatkan dua, perempuan mendapatkan satu. Liza karimis luhadzul unsayin, kata Allah. Bagi laki-laki itu jatahnya dua, bagian perempuan. Kenapa seperti itu? Ini yang terbentuk keadilan Allah kepada manusia. Karena apa? Karena laki-laki itu kewajiban dia memberi nafkah. Bukankah laki-laki itu menafkahi istrinya, dan menafkahi anak-anaknya. Kemudian juga, ya kalau dia seorang ayah, dia menafkahi anak-anaknya. Kalau seandainya anak yang menikah, maka orang tuanya lepas memberikan nafkah, suami yang berkewajiban memberi nafkah. Tapi ketika si anak perempuannya ini lagi janda ataupun meninggal suaminya, balik orang tuanya, si ayah memberi nafkah kepada dia. Ayahnya gak ada, maka berkewajiban abang-abang dia, adik laki-laki dia, paman-paman dia, memberi nafkah kepada si wanita. Karena wanita itu berkewajiban memiliki hak yang sangat besar untuk dinafkahi. Adapun laki-laki, dia berkewajiban untuk memberikan nafkah. Dan sebab itu laki-laki mendapatkan jatah dua dibandingkan dengan satu. Dan kalau kita perhatikan, kalau dikatakan perasaan atau mengikuti kebiasaan, ini gak akan bisa kehidupan manusia menjadi tenang. Karena masing-masing suku ataupun peradaban ataupun bangsa memiliki aturan sendiri. Ada sebagian suku umpamanya memiliki peraturan yang berhak mendapatkan harta warisan hanyalah perempuan. Yang satu suku mengatakan, enggak, anak yang paling kecil. Yang satu mengatakan, cuma laki-laki. Itu menurut manusia. Tapi Allah sudah memberikan ketentuan masing-masing, hak masing-masing. Dan keputusan Allah, ketentuan Allah merupakan ketentuan yang sangat mulia, dan sangat baik, dan sangat bijaksana. Apalagi kalau seandainya kita mengamalkan sesuai yang Allah perintahkan kepada kita, dan terlaku utamaannya adalah kita mendapatkan pahala yang besar, kemudian selamat daripada neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya orang enggak mau mengamalkannya, bahkan menentangnya. Allah wa'adzah wa'adzah mengatakan, tilka hududullah, wa maya ta'ada hududullahi, barang siapa yang melampaui hati Allah, batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah siapkan baginya neraka jahannam. Ya, Allah masukkan dia ke neraka jahannam. Ini yang kita takutkan, yang kita khawatirkan. Maka kita berusaha mengamalkan masalah harta warisan, sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah wa'adzah wa'adzah memberikan taufiknya kepada kita, untuk selalu mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'alam. Iya, syakran jazakallah khairan Ustaz Zulham, atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah. Ya ternyata teman-teman ya, ini saya juga baru tahu tadi, disampaikan oleh Ustaz Zulham, bahwasannya pembahasan tentang warisan ini, adalah pembahasan yang paling detail. Dibahas Allah ya. Yang detail itu artinya, yang betul-betul detail, mau berapa persennya pun dibahas gitu loh ya, berapa untuk bagian laki-laki, berapa untuk bagian perempuan, ini dibahas atau disampaikan. Nah, kalau tadi pertanyaan adalah, kenapa untuk laki-laki itu lebih banyak? Nah, tadi disampaikan oleh Ustaz Zulham, ya ini masuk akal ya teman-teman yang bahwasannya, laki-laki itu dia menafkahi teman-teman ya, menafkahi artinya, dia memiliki tanggungan, katakanlah disini istri, anak-anak, dan ya mungkin orang tua, kalau memang sudah tidak mampu lagi bekerja, ini anak laki-laki atau laki-laki, yang menafkahi atau yang menanggungnya. Kalau seandainya, katakanlah, kenapa laki-laki lagi nih, yang lebih banyak kejombolahnya, tadi disimulasikan Ustaz Zulham, apabila ada saudara kandungnya, apabila ada saudara kandungnya, yang katakanlah berserai ya, saudara kandungnya ini perempuan, dia berserai, jadi si adiknya ini, adik perempuannya ini, kan sudah status menjanda, maka, kalau seandainya orang tuanya tidak mampu lagi menafkahi, saudara kandung laki-lakinya yang menafkahi, teman-teman. Jadi bukan hanya, dia punya keluarga istrinya, tapi ternyata, adiknya tadi, yang barusan menjanda tadi, itu juga tambah lagi, menafkainya gitu, tanggung jawabnya. Ternyata memang, banyak tugas laki-laki nih, teman-teman, banyak amanahnya, banyak, yang memang harus difikirkannya. Semoga kita sebagai laki-laki bisa, dan cukup tangguh, untuk, apa ya, bisa semangat lah, terus kita untuk, bekerja untuk keluarga, menafkahi keluarga kita, dan tentunya dengan, apa ya teman-teman ya, dengan pekerjaan yang, diridoy dan halal insya Allah. Ya sahabat korang muslim, tidak terasa kita sudah di penghujung episode 90, namun sebelum saya akhiri, saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Buduli, agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat, untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan, dan tidak lupa, saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz, dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046, apabila untuk semuanya memiliki pertanyaan, dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama, silahkan tanyakan langsung. Akhirnya, saya Ruci Ardi bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, kita tutup dengan doa kafiratum majelis, Malakullohumma wabihamdika, Asyurallah ilahi la'anta astaghfirullah wa atubu ilaih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!